Hari ini itu kita membuat lepe-lepe ya Jadi di rumahku kayak gini Ini real ya rumahku kayak gini Orang kampung kita Tapi kita bahagia guys Jadi hari ini kita langsung membuatin lepe-lepenya Jadi ini tuh harus diisi gitu loh Sama beras yang sudah dikukus Terus dikasihin santan Jadi nantinya tuh lemas gitu loh ya berasnya Pokoknya mantap deh Dia tuh kayak macam soko gitu Kita langsung saja ya melihat Seperti apa pembuatan lepe-lepenya Mengingat di rumahku tidak ada lampu Jadinya seperti ini Kita menggunakan pakai plus hp teman-teman Oke jadi ini tadi ya Ini daunnya Daun untuk membuat lepe-lepe Ini kemarin saya sudah lemesin ya Jadi ini dihilangin dari lidik-lidiknya teman-teman Tapi gak sampai dibuat bocor juga sih Kayak gini gitu Di sini ada beras yang Ini ketan putih ya Itu seperti ini Ini tuh di sini ada 9 liter Bayangin ya 9 liter kita mau buat Cuma kita berdua di rumah nih Mamaku nih guys Masih muda kan Umur 60-an Tuh Itu lagi buatin seperti ini gitu loh caranya Jadi ini tuh dimasukin ke dalam sini Jadi setelah terisi penuh seperti itu ya Harus ditekan-tekan seperti ini ya Kayak gitu Ini tangannya udah dicuci ya Jangan sampai teman-teman mikir Kok gak pakai kos tangan apa gitu Hand globe apa gitu Gak tau saya Orang gunung kita gak kenal begituan Terus di sini ada yang warna hitam Nah kalau ini bagian saya tadi Di sini ada 3 liter nih teman-teman tadi Tinggal sedikit ya Jadi ini saya sudah buatin seperti ini Jadi ini di sini ada 40 ya Di sini ada 40 Ini belum saya ikat sebentar lagi ya Oke jadi seperti ini situasi kita di rumah Jadi nanti kita menggunakan talihnya Itu dari ini teman-teman Ini dari kulit kayu Membeli hutan Kita juga nanti menggunakan talih rafiah seperti ini Kalau kehabisan yang ininya ya Tapi kita usahakan selalu yang alami sih Pakai ini bagus Oh iya saya mau menunjukkan ke teman-teman Gimana sih cara saya mengisi ya Versi saya tadi kan itu versi mama aku gitu loh Jadi tahap pertama kita mengambil daunnya ya Seperti ini Kita mengambilnya yang agak besar Supaya agak mudah dimasukkan ya Jadi ini daunnya Kita lihat isinya teman-teman Kita intip ya di dalam kayak gini Tuh kosongkan Nah terbuka kan terbuka Kita langsung pindahkan ya Kita mau Ngasihkan ini loh Apa tuh kayak beras gitu loh Jadi ini ya Langsung dimasukkan disini Oke Jadi ini kita masukkan ke dalam Agak banyak-banyak ya Satu sendok lebih Sambil kita tekan-tekan disini Diusahakan supaya tangan tidak menyentuh ya Ini kayaknya kebanyakan deh Jadi kayak gini ya Terus ini dibawanya bocor Disini bocor Nah itu uniknya lepe-lepe ya Versi orang bugis Terus kita langsung giniin teman-teman Gimana gitu pegang gini Ditekan tangan begini Kalau disini saya menggunakan tenaga laki-laki Full banget Dengan logika teman-teman ya Saya gak pake perasaan Tah Udah lah Terserah penting jadi Ini kelebihan Jadi saya kurangin sedikit Ini agak kalis ya Berasnya jadinya tuh enak banget Diatur gitu loh Tuh jadi kayak gini Oh ada yang kelihatan nih guys Jadi udah jadi nih ya Ini udah tinggal diikat Tapi untuk sementara dulu Harus di kayak gini ya Nah kayak Sudah seperti ini Terus ini tuh dipindahin teman-teman Disini Di nampan Aduh Terbuka deh Jadi nampannya tuh kayak gini ya Nah sekarang Kita akan mau ikat ini Disini sudah ada 45 guys Jadi kita mau ikat dulu ya Disini saya sudah siapkan tali rapiah Disini masih banyak Ini belinya di warung Seribu rupiah Udah dapat banyak ini Tadinya kita mau menggunakan tali Tapi talinya rapu Jadi Gak jadi deh Nah disini Lihat ya Di bawahnya ini bocor Bolong gitu Disini bocor Jadi harus diiketin gitu Tapi pastikan dulu ya Make sure Ini layarnya ya Ini harus Disini 2 Double 2 Disini 2 Disini 2 Kalau lebih tuh Di ini Diubah ya Nanti takutnya Kalau kebanyakan daunnya melilit ini Susah gitu Susah masaknya lama gitu Sementara disini kita Mau cepat-cepat ya Oke Kita langsung masukkan talinya Ini harus dikatkan disini ya Jadi kayak gini Terus kita ini tarik Kayak gini deh Ini diikat sesuai dengan selera ya Oke Jadi seperti ini Terus kita putar Jadinya seperti ini nih Tuh Mau di Keresikan Terserah ya Mau dibentuk apa Tapi aku sukanya sih Begini biasanya Tuh kayak gini Mantap lah Kayak gini ya Dan di ujungnya itu Harus di ini ya Jadi Ujung dari Tali ini tuh harus dimasukkan ya Disini Kita biasanya dari bawah Aduh Ini tuh agak ribet ya Tuh Langsung dimasukkan disini ya Dikaitkan Kayak gini Nah ini Bisa sih ini Cuman agak mengkhawatirkan Jadi kita Kaitkan sekali lagi Kita dari bawah Oh Harus pelan-pelan ya Jadi seperti ini Harus pelan-pelan Slowly man Harus diikatin kayak gini ya Tuh Udah 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 fix nih Udah bagus Oke Sekarang kita mau potong Di bagian talinya ini Supaya Rapi Oke Aduh Kena tangan Gak apa-apa Oke deh Udah jadi kayak gini Jadi seperti ini Cara kita Mengikat Lepe-lepe ya Kayak gini ya Mungkin teman-teman bisa lihat Tuh Mantap tuh Nah disini saya sudah siapkan Jadi saya sudah kerja sebetulnya Nah ini Ini ada Disini sudah ada 45 Jadi disini tuh Hitam semua guys Tuh warna biru ya Jadi nanti Ini tuh diikat Gitu loh Ini harus dibundel Biasanya Kalau disini itu Kebiasaan kita ya Biasanya 7 7 ya Dikatin 7 gitu Tapi kadang juga Kita mengikatnya tuh Sampai 10 10 ya Satu bundelan gini tuh Jadinya 10 Tapi disini yaudah Kayaknya 5 aja deh nanti Karena ini Mau dibagi-bagikan lagi nih Ke keluarga terdekat ya Kecuali yang jauh Seperti teman saya Yang jauh disana ya Indra Res Amri Kakak saya di Malaysia Di Sangata Sana Di Warehouse Siapa itu Gak dapat Paling cuma melihatin video ini Sambil Nelon liur Gitu loh Oke guys Jadi seperti ini Kemudian kita nanti Ikat ya Tapi sebelum diikat itu Ujungnya itu Harus di ini ya Jadi harus di ini Mulai dari dekat tulang Disini Itu harus dipotongin Kayak gini Nah Seperti ini semua Dipotongin Di bagian ujungnya Disini Oke kita potong Terus Ini agak Gimana gitu Nih Jadi ada di bagian ininya Ya Itu dipotongin Gini semua ya Jadinya Disini kita Lima-lima aja Tiga Ada yang gede nih Empat Oke Udah Udah cukup lima nih ya Jadi ini Sudah ada lima disini Ini gak Sama besar ukurannya ya Karena Yang buat ini Saya sama mama gitu Beda periasi lah Saya Simple aja Saya gak pake perasaan Yang penting udah jadi Piks gitu Yang namanya Barang mau dimakan juga kan Disini kita tidak Mengutamakan seni ya Mending kalau Kalau saya ya Saya itu yang penting Udah jadi oke lah Jadi Jadi kita Langsung Simple kayak gini nih Ya Jadi ikat kayak gini Sorry ya Kalau di lantai ini kotor ya Begitu rumahku Lantainya tuh Pada bocor-bocor semua guys Karena kita gak bisa Tebang pohon Sekeliling itu Hutan lindung Jadi di kampung itu Gak boleh sembarang Tebang pohon Hutan lindung ya Tuh Ini udah nih Udah jadi Kemudian kita potong Disini deh Ini kayak kuncir kuda gitu Teg Bismillahirrahmanirrahim Udah jadi Jadinya kayak gini Nah Disini juga Kita sudah ada Ini yang putih ya Jadi ini yang putih Jadinya kayak gini Tuh Jadinya ini hitam Gitu Ini nanti Mau dimasak Jadi ini Dimasukkan ke dalam Panci yang besar Mau 10 liter lah ya Nanti di pancinya Terus Ditaruhkan air Terus dimasak tuh Sampai Ini 3 kali teman-teman Jadi kalau airnya Sudah ditambah Kering Ditambah lagi Terus 3 kali Jadi kayaknya Kalau dimasak sekarang Nanti jam Setengah 6 tuh Baru Diangkat ya Udah masak Jadi Mungkin jam 7 malam itu Baru saya nganterin Aponaan saya Yang di Wanawaru Kakak saya di BT Terus siapa itu Keluarga terdekat Dianterin Kalau teman-teman Mau buat kayak gini Saya pikir tuh mudah ya Segitu aja dulu Untuk video kali ini Thank you banget Yang sudah melihat Video ini ya Dan Kita masih Sibuk banget Di rumah Membuatin Lepe-lepe Oke Jadi seperti itu ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton